Segala doa juga sudah kami panjatkan Semoga suami saya kembali Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Azhari Pangkat Sersandua Jabatan Mabisa Koramil 24 Ibung Kesatuan Godim 0103 Aja Utara Saya lulusan Cabarek Tahun 2021 Dan saya mendapat surat perintah penempatan ke Papua Saya sangat shock Karena memikir harus meninggalkan istri dan anak-anak saya Saya mencoba tenang Menyampaikan berita tersebut Saat istri saya mendengar Mereka sangat sedih Karena harus pisah dengan saya Dan saya tidak bisa membawa keluarga saya ke sana Karena istri saya bekerja Sebagai PNS Guru di Luxemawai Juga di sana tidak ada listrik Telepon Jaringan telepon Ataupun jaringan internet Yang agak susah Saat saya merindukan Isteri dan anak-anak saya Saya hanya bisa berkomunikasi Lewat via telepon Itu pun agak sulit Saat saya mendapat perintah Kembali lagi ke Kodami M Saya sangat bahagia Dan saya menyampaikan berita tersebut Kepada istri dan anak-anak saya Mereka sangat senang Harapan dan cita-cita saya Sudah kembali lagi ke Kodami M Saya akan bekerja lebih Giat lagi Karena sekarang Istri dan anak-anak saya Selalu di samping Yang selalu mendukung Saya Setelah saya Sekolah Cabarek Saya berkinginan Berdinas lagi Dekat sama keluarga Tapi saya seorang prajurit Harus siap Menerima Semua perintah Karena saya Di tempatkan ke Papua Hati saya sangat Sedalamnya Hati saya sangat Susah Karena memikirkan Istri dan anak-anak saya Dimana Mereka bisa Istri saya bisa Membina Anak-anak saya Karena Kalau dalam pikiran saya Pasti tidak sanggup Kalau dia ada sendiri Di sana Harapan saya Setelah kembali Kodami M Saya akan Membina keluarga saya Sebaik-baiknya Semoga Allah yang bisa Membalas Kebaikan-kebaikan Bapak Kasat Dan semoga Bapak Diberikan umur panjang Kemudahan rejeki Kesehatan Dan selalu Sukses Buat Bapak Kasat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Bapak dan Ibu Kasat Saya istri Dari Serda Azhari Disini saya ingin Menyampaikan Ucapan terima kasih Kepada Bapak Karena telah Menempatkan kembali Suami saya Ke Kodam IM Alhamdulillah Kami sekarang Bisa berkumpul Kembali Dan Selama Suami saya Di Papua Saya sangat Merasa sedih Pak Karena Saya Sendiri Yang mengurus Anak-anak Posisi saya Saya bekerja Jadi saya Mengalami Kesulitan Saat saya Harus Mengurus Anak-anak Secara sendiri Dan orang tua Saya pun Baru saja Meninggal dunia Jadi memang Pada saat Suami saya Ditempatkan Di sana Itu merupakan Cobaan terberat Bagi saya Dengan Saya mendapatkan Informasi Dari suami saya Ditempatkan Lagi Ke Kodam Iskandar Muda Saya sangat Bahagia Pada saat Suami saya Di Papua Kami hanya Berkomunikasi Via telpon Maupun Video call Itu pun Agak sulit Karena jaringan Yang agak susah Saya Enggak bisa Membayangkan Apa-apa Jika suami saya Tidak kembali Kemari Karena segala Usaha Segala doa Juga Sudah kami Panjatkan Semoga Suami saya Kembali Karena Dari awal Memang kami Hanya berdua Mengurus Anak-anak Di rumah Kami yang Sederhana Jadi Harapan kami Memang Sangat besar Agar Suami saya Kembali Lagi Berdinas Di Kodam IEM Sehingga Pada saat Kami mendengar Informasi Yang sangat Bahagia Itu Kami Sujud Syukur Sama-sama Di sana Bahkan Kami Tidak bisa Tidur Malam Membayangkan Suami Dan Anak-anak Berkumpul Lagi di sana Terima kasih Bapak Kasat Yang telah Memberikan Kebijakan Kami bisa Berkumpul Lagi Dengan Keluarga Dan Bisa Berdinas Lagi Di kesatuan Asal Terima kasih Bapak Kasat